Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Tanya Ustadz Nah di episode kali ini Tribuner saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Nasirudin Dosen IAIN Surakarta Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah ada pertanyaan Bapak mengenai mandi besar Nah mandi besar sebaiknya dilakukan sebelum atau sesudah sahur Atau sesudah, atau bagaimana Pak? Terima kasih Tribuner yang saya hormati Yang saya hormati Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan yang berkaitan dengan Apakah mandi wajib itu dilakukan sebelum sahur Ataukah sesudah sahur Jawabannya adalah tergantung waktu yang tersisa untuk sahur Karena sahur yang jelas ada waktu yang terbatas Sampai pada terbitnya fajar sotik atau masuknya waktu subuh Kalau waktu yang tersisa untuk sahur itu tinggal sedikit Maka diutamakan orang itu melakukan sahur dulu Baru kemudian mandi wajib Tetapi jika waktu yang dia punya masih longgar Dalam arti masih memungkinkan dia untuk mandi Kemudian baru melakukan sahur Maka lebih baik kalau dia mandi dulu Mandi wajib Sehingga kondisi tubuhnya bersih Baru kemudian melakukan sahur Apabila waktu yang dia miliki memang sangat sempit Sehingga hanya memungkinkan dia melakukan sahur dulu Baru mandi Sebelum sahur diutamakan untuk membasuh kemaluannya Kemudian melakukan wudhu Setelah itu baru kemudian dia sahur Karena ada sebuah hadis yang dilihatkan dari Rasulullah SAW Kalau Nabi dalam keadaan junub kemudian akan tidur lagi atau akan makan Maka Rasulullah akan berwudhu sebagaimana wudhunya untuk sholat Maka bagi setiap muslim yang mungkin saja junub Baik karena berhubungan suami istri Ataupun karena mandi basah Apabila waktunya mencukupi untuk mandi Maka silahkan mandi dulu baru kemudian sahur Tetapi jika waktunya tidak mencukupi Maka diutamakan untuk sahur dulu baru kemudian mandi Tetapi memang disunahkan untuk berhubungan dulu Seperti mana buntunya untuk melakukan sholat Nah seperti itu tribuners jawaban dari pertanyaan mengenai mandi besar sebelum atau sesudah sahur Nah semoga bermanfaat ilmunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya